Setelah cerai dengan Sung Jung Ki, Sung Ye Kyo tak pernah terlibat jalan dengan lelaki lain. Padahal mereka berdua sudah bercerai 2019 silam. Pernikahan Sung Jung Ki dan Sung Ye Kyo pada 2017 sangat fenomenal. Pasangan fenomenal ini bermula ketika sukses beradu acting dan cinta lokasi dan cinta dalam drama Korea Descendant of the Sun. Meski mereka sudah bercerai, penggemar song-song couple tampaknya harus mulai move on. Sebab Sung Jung Ki dan Sung Ye Kyo memilih untuk berpisah sejak 2019 silam. Mereka berdua masih saling dikait-kaitkan. Setelah 24 bulan berlalu, nampak Sung Ye Kyo sudah move on. Dalam kabar Sung Ye Kyo terbaru, ia memposting foto kebersamaan aktor Yu Ain. Foto mereka berlatar hitam dan putih. Sung Ye Kyo dan Yu Ain tengah bermain dengan anjingnya sambil tersenyum. Yu Ain yang keren. Tulis Sung Ye Kyo di Instagramnya. Duh, mesranya kan guys. Ini diakini sebagai pertama kalinya Sung Ye Kyo berbagi foto dirinya dengan seorang pria di feed Instagramnya sejak ia membuka akun di bulan Oktober 2016. Interaksi antara Sung dan Yu memicu kehebohan di kalangan penggemar. Setelah postingan Sung Ye Kyo ini memantik warganet. Bahkan mereka sedang menjalin hubungan intim. Sung Ye Kyo dan Yu Ain yang saat ini sedang berada di agensi yang sama. Terkenal sebagai BFF lama. Saat ini Sung Ye Kyo sedang sibuk syuting dalam SBS baru. Sementara Yu Ain baru-baru ini dikonfirmasi untuk film mendatang Seoul Fight. Foto ini menyusul kabar Sung Jung Ki dan Jun Ye Bin. Sudah dekat-dekatnya PASKA, drama Korea terbaik 2021, Vincenjo Kasano. Mereka pun masih menjalin hubungan PASKA selesai membintangi film fenomenal awal tahun 2021 ini. Bahkan kabar terbaru dari Sung Jung Ki. Ia mengirimkan truk kopi saat Jun Ye Bin sedang syuting drama Korea terbaru yakni Klitsch. Sementara itu Sung Ye Kyo akan kembali ke layar kaca. Melalui drama baru, ia akan bermain di serial baru I'm Breaking Up Now. Yang bakal ditayangkan di stasiun televisi SBS. Dilansir dari Alki Pop yang mengutip The Daily Spot. Perempuan berusia 39 tahun ini telah setuju menjadi pemeran utama. Ia akan beradu etting dengan aktor Jang Ki-yong. Awalnya Sung Ye Kyo dikabarkan menolak peran ini. Namun ia menerima setelah perusahaan produksi memintanya sekali lagi. Artis itu mengkonfirmasi peran tersebut setelah meninjau naskahnya dengan cermat. Drama ini akan tayang perdana sekitar bulan Oktober ini. Drama I'm Breaking Up Now menggambarkan kisah yang terjadi di industri fashion. Selain Jang Ki-yong, artis Choi Hee-se dan aktor Kim Jo-hoon juga akan mengambil peran di drama Korea baru ini. Sung Ye Kyo merupakan salah satu artis Korea Selatan berbayaran tinggi. Pada tahun 2020, mantan istri Sung Jung Ki itu menduduki urutan kelima dalam daftar 10 artis kadrama dengan bayaran tertinggi per episode versi The Top List. Sementara Jun Yeo-bin telah mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan G-White. Artis tersebut akan bernaung di agensi baru bernama MMM yang didirikan oleh manajernya sendiri. Artis berusia 31 tahun ini semakin dikenal lewat perannya dalam serial drama Vincenjo dengan memerankan karakter Hong Cha-yong. Berkuliah di jurusan Broadcast Entertainment berikut perjalanan Karyl Jun Yeo-bin. Yang pertama adalah memulai debut akting di usia 26 tahun. Sebenarnya Jun Yeo-bin sudah mulai berakting saat dia kuliah di Universitas Wanita Dongduk jurusan Broadcast Entertainment. Akan tetapi, dia benar-benar resmi debut sebagai artis saat membintangi film pendek bertajuk The Three Trows dengan berperan sebagai Kim Yo. Dia bisa menjadi Kim Yo di film tersebut lantaran artis sekaligus sutradara, Bonsori melihatnya di sebuah trailer untuk festival film wanita, Seoul, dan menghubunginya. Kedua adalah aktif berakting di layar lebar pada 2017. Tahun 2017, Yu-bin sangat aktif berperan dalam berbagai judul film. Mulai dari pemeran pendukung hingga pemeran utama. Dia menjadi pemeran pendukung dalam film The Running Actress and My Cherry Christmas, Mr. Mo. Sedangkan di film Ride or Dance dan After My Death, dia berperan sebagai pemeran utama. Ketiga adalah debut akting di drama Save Me. Selain sibuk membintangi sejumlah judul film, Yu-bin juga memulai debut aktingnya di drama Save Me dengan berperan sebagai Hong So-rin. Drama tersebut berkisah tentang Sang Mi atau So Ye-ji dan keluarganya yang berpindah ke Mu Ji-gun tanpa memiliki kerabat dekat di sana. Lambat laun, keluarga mereka mulai masuk ke dalam sebuah sekte sesat dan keempat pria yang mengenal Sang Mi pun membantu untuk menyelamatkannya. Nah, yang keempat adalah semakin sibuk di tahun 2021. Tahun ini, John Yeo-bin banyak membintangi berbagai serial drama dan film Korea. Pertama, dia membintangi film Korea berjudul Night in Paradise yang sudah tayang perdana di film Festival Internasional Venesia pada tahun 2020 dan tayang secara serentak di Netflix pada 9 April 2021. Selain itu, dia juga membintangi drama populer berjudul Vincenjo bersama Sung Joong-ki dan Taekyeon 2PM. Saat ini, artis tersebut juga tengah melakukan syuting untuk drama Netflix bertajuk Blitz dengan berperan sebagai Hong Ji-yo. Nah, yang terakhir adalah pindah ke agensi MMM. John Yeo-bin dikabarkan akan menyelesaikan kontrak eksklusifnya dengan G-White pada akhir bulan ini dan akan bergabung dengan manajemen bernama MMM. Label baru tersebut merupakan perusahaan yang didirikan oleh manajer yang sudah bersamanya sejak debut. G-White selaku aja si Lama Yeo-bin juga mendukung dengan tulus untuk karir sang artis di masa depan. Well guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.